Kali termasuk yang disampaikan oleh teman-teman semua, tetapi secara umum memang seakan-akan ada opini bahwa pemerintahan ini tidak menggunakan frase dalam RUU Sistiknas, tidak menggunakan frase-frase yang bertendensi agama, atau berbawa agama, atau sesuatu yang agamis, madrasa hilang, kata-kata yang begitu. Jadi kami mau menanggapinya itu memang agak pusing juga, kita memang punya semangat yang sama Pak, tetapi saya kalau membicara soal rencangan undang-undang Sistiknas itu, mau bicara apa? Saya tidak pegang, saya ditanyakan oleh konstituen saya di Gorontalo tentang RUU Sistiknas ini, dan jawaban saya selalu belum ada di saya. Saya belum mengerti apa maunya pemerintah. Ada di internet Pak begini, begini di Youtube, bahkan ada yang bilang menurut TikTok, menurut TikTok di tempat kami, di rapat DPR Komisi 10, belum ada. Apa yang harus kita ngomongin? Nah jadi intinya adalah kita punya semangat yang sama dengan teman-teman semua untuk memperbaiki dunia pendidikan Indonesia, termasuk dunia pendidikan agama, karena memang amanat undang-undang dasar mengatakan bahwa pendidikan itu untuk iptek dan intak, kira-kira begitu. Ketaatan dan akhlak kepada sesama, ketaatan kepada Tuhan dan akhlak kepada sesama manusia, serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi. Itu sebenarnya inti dari pendidikan. Kalau kita hanya iptek saja, tapi akhlak aspek ketuhanannya berkurang, ini juga berbahaya bagi negara kan. Bisa-bisa orang jadi ISIS gara-gara itu. Kecuali kalau pemerintah memberikan perhatian khusus dalam hal ini, menambah anggaran untuk menangkal paham-paham yang seperti ekstrim, yang seperti itu, supaya agama kita, agama apa saja bisa lebih moderat dan betul-betul bineka tunggal ika kita terawat dengan bagus. Kira-kira itu tanggapan saya, Pak. Intinya adalah kami punya semangat yang sama dengan teman-teman semua. Alhamdulillah sudah ada di sini sebelum ini dibahas. Bayangkan kalau misalnya sudah dibahas, bisa ngulang-ngulang lagi kita nanti. Tapi Bapak-Bapak, Ibu sudah ada di sini, semua persoalan sudah masuk kepada kami, diinventarsir nanti oleh Sekretariat, diberikan masukan kepada kami. Ini hasil rapat, ada kesimpulan rapatnya nih. Itu yang akan menjadi dasar kita untuk berbicara pada saat rancangan Undang-Undang Sistiknas dibahas. Kira-kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak.